Oke, nah kalau tadi kambing sekarang sapi nih Jason. Di Surabaya, Jawa Timur ada warung makan yang menyajikan olahan mie dengan topping otot sapi. Oh, jadi kalau makan ini kita jadi berotot atau gimana? Nah, informasinya apa, Mirza? Tekstur mie yang tipis dan kenyal dipadu dengan irisat otot yang disajikan di atas mie menjadi sajian yang menggugah selera katanya. Coba ntar, saya mau coba deh. Kita lihat informasinya ya. Ada penggemar kuliner berbahan mie? Mari merapat! Jika biasanya mie dipadu dengan daging ayam atau mie pangsit, nah di Surabaya, Jawa Timur ada menu tak biasa, yakni mie otot. Seperti namanya, pengelola kedai makan ini menyajikan mie yang lembut dengan topping otot sapi, sayuran, potongan ayam, serta daun seledri. Sosok di balik kreasi mie otot ini, Ani Steven Sanjaya, warga rungkut Surabaya, Jawa Timur. Meski menu ini terlihat sederhana, namun pengunjung kedai mie ini sangat antusias dengan kuliner tak biasa ini. Ini tadi masanya mie otot, terus rasanya enak banget. Ini rasanya gurih, terus habis itu ototnya juga mungkung-mungkung. Biasanya kalau kita makan otot kan suka, apa ya, keras gitu. Apalagi kalau saya pakai begel kan suka susah makannya, tapi ini enak banget sih. Determinan buat teman-teman yang mau coba ini. Dalam sehari, Steven mengaku bisa menghabiskan lebih dari 200 porsi mie otot. Sementara saat akhir pekan, bisa menghabiskan lebih dari 250 porsi mie otot. Selain mie otot, kedai mie ini juga menyajikan beragam variasi olahan mie, diantaranya Miyamin Karage dan Mika Suasa Manis. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Surabaya, Jawa Timur, Catur Irawan, Media Group Network.